Buat kamu semua yang penasaran bagaimana pendapat gue pribadi soal kedua aplikasi ini, yaitu aplikasi bibit dengan aplikasi bareksa. Seperti apa pendapat gue di tahun 2022 ini? Apakah makin baik ataukah seperti apa? Dan perbedaannya apa sih diantara kedua tersebut? Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Kamu sudah pernah sedikit mendengar kedua aplikasi ini? Sebenarnya saya tahu gue juga, dulu tuh aplikasi bareksa sendiri itu berfokus pada reksadana. Dan sampai sekarang pun menurut gue mereka terkenalnya di reksadana. Walaupun produk yang mereka miliki itu tidak hanya reksadana. Ada SBN, ada juga emas, dan lain sebagainya. Lalu kalau bibit sendiri sekarang sudah mulai ada, dan reksadana sama SBN. Tapi mungkin sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu di sini. Satu keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita mulai ya. Pertama-tama mungkin perbedaannya dan persamaan juga di antara kedua aplikasi ini adalah dari satu. Gue akan bahas dari review di Playstore-nya. Nah di Playstore sendiri, ini adalah salah satu yang biasa gue lihat. Gue bisa lihat misalkan reviewnya bibit sekarang 4,5. Sedangkan bareksa ini reviewnya adalah 4,6. Secara kita melihat dari satu aspek saja, itu kita bisa melihat bahwa bareksa lebih unggul dibandingkan bibit. Karena secara review dia lebih besar. Tetapi kita tidak bisa langsung bikin konklusi seperti itu. Karena ada aspek lain yang mesti kalian lihat, yaitu number of downloads. Number of downloads itu ngaruh juga loh, gitu, untuk sebagai perhitungan kita. Nah, number of downloads dari bareksa ini sendiri itu sekitar 500 ribu plus-plus. Sedangkan kalau dari bibit sendiri, 5 M plus-plus. 5 juta plus-plus. Nah, berarti di sini lebih unggul bibit. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang mendownload aplikasi bibit. Nah, kalau kita benar-benar compare kedua ini dari dua aspek ini, maka menurut gue akan lebih tinggi bibit. Kenapa? Padahal kan dia secara review lebih kecil. Iya, tapi dia secara number of downloads lebih unggul. Number of downloads yang besar tentunya akan sulit untuk memaintain reviewnya itu bisa di 4,5 sampai 4,5 ke atas. Walaupun misalkan bareksa itu dia 4,6 di 500 ribu, ya belum tentu dia di 5 M bisa segitu juga, gitu. Jadi, kalau dirata-ratakan menurut pendapat gue, untuk review beserta number of downloads, maka akan lebih unggul bibit. Walaupun kalau kita lihat secara satu aspek, bareksa lebih unggul. Oke, itu yang pertama ya. Kedua, hal penting yang biasanya Sobat Investor mesti tahu itu adalah lembaga pengawas. Setiap investasi itu baiknya ada lembaga pengawas. Supaya apa? Supaya mereka tidak keluar dari peraturan lembaga tersebut. Apakah menjamin 100% bahwa tidak akan ada masalah di kedepan hari? Enggak. Tetap akan ada masalah. Cuma kita mengurangi risiko dari investasi bodong. Nah, kedua aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga. Jadi, sebenarnya secara kita lihat satu aspek saja, bahwa ini sudah aman. Walaupun tidak ada investasi yang 100% aman. Senggaknya dari investasi bodong ini aman lah, gitu ya. Tidak ada investasi bodong, seperti itu. Lalu, kalau misalkan kita lihat dari aspek selanjutnya ya. Aspek ketiga ya. Aspek ketiga yang gue lihat perbedaannya adalah dari segi tampilan. Dari segi tampilan sendiri, Mbak Reksa sudah jauh improve ketimbang zaman dahulunya. Begitu pula dengan Bibit. Dua-duanya sama-sama improve. Tapi menurut gue, Mbak Reksa yang lebih cenderung kelihatan improve dibandingkan Bibit. Untuk dari segi tampilan. Tapi kalau kita melihat secara tampilan lebih enak, lebih simple, dan lain sebagainya. Bibit lebih unggul. Tapi kenapa gue Mbak Reksa sangat salut? Karena di sini, Mbak Reksa tuh dia dulunya aplikasinya, mohon maaf ya, agak kuno gitu. Terus tiba-tiba sekarang udah jadi cukup bagus gitu. Jadi kalau kita lihat dari peningkatannya, itu sangat drastis gitu. Tapi kalau di compare sama Bibit, karena Bibit juga improve juga, ya tetap masih unggulan Bibit menurut pendapat gue. Gitu sih. Tapi gue tetap salut terhadap Mbak Reksa. Di aspek itu. Lalu selanjutnya gue juga akan ngebahas dari aspek apa lagi guys? Gue akan ngebahas dari aspek fitur. Fitur ini merupakan salah satu aspek penting juga buat Sobat Investor tau nih. Sebelum memilih aplikasi reksadana. Aplikasi investasi lah. Kalau misalkan di bareksa sendiri, seperti yang tadi gue omongin di awal, dia itu tidak hanya menawarkan reksadana, tapi ada juga emas, ada juga SBN. Nah sedangkan kalau Bibit itu cuma reksadana sama SBN. Cuman, kalau kita melihat fitur, jauh lebih unggul Bibit. Kenapa? Karena Bibit itu fiturnya ada banyak banget gitu. Dari auto-debat GoPay, dari fitur goal setting, ada fitur gift, ada lagi fitur nabung rutin, dan lain sebagainya. Mungkin nabung rutin udah banyak di luar sana. Tapi kalau goal setting, nggak banyak Pak di sana. Nah, di situ dari segi fitur. Juga kita sebenarnya kalau mau lihat persamaan, kedua aplikasi ini punya robo-advisor guys. Kalau mau dibilang mana yang terbaik, mana yang nggak, menurut gue hampir kurang lebih sama. Cuman, ya kalau kita rata-ratakan, lebih banyak fiturnya dari Bibit sendiri. Itu jadi Bibit unggul dari fitur juga. Lalu apalagi ya, kita lihat aspeknya. Terus kalau dari bareksa, ya. Keunggulan bareksa menurut gue adalah dari segi jumlah reksadananya. Jumlah reksadananya itu sangat banyak guys. Jadi kalau kalian compare terhadap Bibit, ya jauh lah gitu. Karena tujuan mereka adalah supermarket reksadana. Sedangkan Bibit itu menseleksi aja reksadana yang bagus berdasarkan track record masa lalunya. Seperti itu guys. Jadi kalau di compare, tentu bareksa akan jauh lebih unggul karena lebih banyak reksadananya yang ditawarkan. Jadi reksadananya yang bagus, mau yang biasa aja, mau yang kurang bagus, saya tahu gue ada di sana gitu. Bukan berarti gue menjelekan atau apa ya. Enggak. Tapi maksudnya memang kan ada yang supermarket reksadana, ada yang memang dia tuh menselektif banget reksadananya. Makanya kenapa reksadana ini enggak ada di sini, enggak ada di sini. Tapi bukan berarti yang 100% oh berarti semua reksadana bagus pasti ada di Bibit. Yang enggak bagus pasti ada di sini. Enggak. Kadang ada juga reksadana yang bagus di luar, tapi enggak masuk di Bibit ada. Karena mungkin ada 1-2 hal yang juga gue enggak bisa sebutin ya. Itu kenapa juga. Karena mungkin terafiliasi dengan apa gitu ya. Seperti itu juga bisa terjadi seperti itu. Cuman ya mereka punya strategi yang berbeda. Itu. Lalu gue melihat kedua-duanya itu sama-sama aplikasi reksadana yang bagus juga. Dan mungkin kalau misalkan keunggulan bareksa satu lagi, menurut gue adalah dari segi umurnya. Jadi bareksa itu salah satu aplikasi reksadana yang tertua guys. Ya jadi kalau compare sama Bibit ya jauh lah. Bareksa lebih dulu. Cuman ya itu dia. Banyak hal lain yang mesti kalian lihat nih. Kira-kira seperti apa. Cuman itu tadi merupakan keunggulan dari Bibit dan bareksa juga. Semua balik lagi kepada kalian. Kalian nyamannya di aplikasi mana? Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Semua kan balik lagi ke persepsi kalian. Kalau saya milih ini yaudah. Kalau mau milih ini juga enggak apa-apa. Oke sobat investor semua. Setelah ini apabila kalian termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula. Nanti kalian bisa cek seminar investasi reksadana. Nah nanti kalian bisa belajar di situ juga termasuk dari analisanya, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Nah buat kalian juga yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit. Ya kalian bisa pakai kode referral gue juga yang ada di bawah ini ya guys. Nah tetapi kalau kalian mau dapet cashback reksadana 25 ribu, kalian bisa top up 500 ribu di Robo Advisor. Tapi balik lagi itu terserah kalian. Kalau kalian mau silahkan kalau enggak juga enggak apa-apa. Tidak ada pemaksaan di sini. Dan gue berusaha untuk yang netra senetral-netralnya. Seperti itu guys. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.